Intro Pemirsa ratusan masyarakat kota idaman mendatangi Gereja Katolik Paroki Bunda Maria Banjarbaru untuk mengikuti program vaksinasi pertama. Vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat tersebut yakni AstraZeneca. Gereja Katolik Paroki Bunda Maria berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yanni, kilometer 36 Banjarbaru, menggelar vaksinasi COVID-19 tahap 1. Vaksinasi tersebut berlangsung sehari dari pukul 8 pagi hingga selesai. Kegiatan vaksinasi ini terselenggara atas kerjasama Gereja Katolik Paroki Bunda Maria Banjarbaru dengan Dokkes Polda Kalimantan Selatan. Ada pun jumlah target peserta sebanyak 500 orang, tak hanya berasal dari lingkungan gereja, melainkan seluruh lapisan masyarakat atau lintas agama dengan didominasi oleh peserta lansia. Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan Rohaniawan Gereja Katolik Paroki Bunda Maria Banjarbaru, Pastor Demianus Amaki, kegiatan vaksinasi ini merupakan wujud dari tahun gereja berdialog, berbagi untuk sesama sekaligus mendukung pemerintah menyukseskan program vaksinasi COVID-19. Gereja Katolik menyelenggarakan kegiatan ini itu dalam rangka mewujud nyatakan tahun gereja berdialog di kesepupan kami dan gereja berdialog wujudnya itu adalah bagaimana kebaikan kasih itu kita bagikan kepada orang lain bukan hanya di dalam kelangan sendiri tetapi juga untuk setiap orang. Dan yang terpenting adalah bahwa saat ini kita dalam masa pandemi, apalagi wilayah kita ada PPKM level 4 jadi betapa kita itu mengalami berbagai macam kesulitan maka dengan adanya vaksinasi nasional kami juga mengambil bagian mendukung pemerintah kita, negara kita supaya segera pulih, segera banyak orang yang meningkat imunnya dan bisa beraktivitas dengan baik. Kedepannya diharapkan melalui kegiatan ini toleransi dan hubungan baik antar semua elemen masyarakat dapat terjalin positif dan untuk vaksinasi tahap kedua dijadwalkan digelar di tempat yang sama. Ahmad Ramadhani, Banjar TV